Intro Dari tahun ke tahun, Institut Teknologi 10 November tidak pernah berhenti berinovasi menciptakan mobil listrik yang ramah lingkungan. Dan saat ini saya melaporkan secara langsung, di launching mobil Formula FW Mark 1.0 dari tim Energia ITS. Sobat kampus penasaran? Berikut liputannya. Dalam rangka mengikuti kompetisi Formula Society of Automotive Engineers di Jepang, Tim Energia Institut Teknologi 10 November meluncurkan mobil listrik cepat bernama Energia EV Mark 1.0. Launching mobil listrik tersebut diresmikan oleh Rektor ITS Prof. Muhammad Ashari. Yang dikirim ini nanti adalah full motornya dan seterusnya buatan Indonesia khususnya buatan ITS. Dan itu adalah hasil dari PUI, Pusat Unggulan IPTEC SKU, Sistem dan Kontrol Otomotif. Didominasi oleh warna merah, putih dan hijau, mobil formula listrik pertama karya tim Energia ITS digadang-gadang mampu menempuh jarak 75 meter dalam jangka waktu 5 detik. Mobil formula ini yang pasti dia harus punya kecepatan yang tinggi, kemudian untuk mendukung kecepatan yang tinggi itu dia butuh bodi yang ringan, tapi kuat. Nah itu adalah hasil karya dari mahasiswa-mahasiswa ITS. Jadi mereka bisa membuat bodi dari carbon fiber komposite, dibuat sendiri oleh mereka, kemudian dilengkapi dengan motor dan kontroler yang tadi dibuat oleh para peneliti di ITS. Selain memiliki kecepatan yang tinggi, mobil listrik ini tentunya dilengkapi dengan kerangka yang ringan dan kuat berbahan dasar carbon fiber komposite. Ya Sobat Kampus, itu tadi adalah liputan selengkapnya dalam acara launching Formula FMR 1.0 dari tim Energia ITS. Saya Margareta, Kru ITS TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa.